Intro Royal Caribbean Newsletter edisi 4 Desember 2020 Sambutan dari Miami Yaitu Quantum of the Seas menjadi kapal pertama Royal Caribbean Yang kembali beroperasi Pada Desember 1 tahun 2020 Quantum of the Seas memulai pelayaran pertamanya Dengan perjalanan 2 malam at sea Quantum of the Seas berangkat dari Port of Singapore Dengan membawa 1039 tamu on board Special tanks juga diberikan kepada seluruh kru member Quantum of the Seas Yang telah bekerja keras mengikuti prosedur kesehatan terbaru Saat berada di guest area maupun di crew area Terima kasih juga disampaikan kepada semua tamu yang ikut serta aktif Melakukan protokol kesehatan terbaru Seperti dengan menggunakan masker Selalu melaksanakan physical distancing Mengikuti testing Dan juga melakukan cek temperatur tubuh Selama berada di kapal pesiar Quantum of the Seas Semua kerja keras tersebut bisa terbayarkan Dengan hasil yang telah didapatkan oleh Quantum of the Seas team Yaitu Quantum of the Seas Mendapatkan rating crew friendliness at 93,7 poin Royal Caribbean Group juga masih bekerja keras Sampai saat ini Untuk dapat memenuhi standar yang diinginkan oleh CDC Untuk dapat kembali beroperasi di perairan Amerika Pada halaman kedua diinformasikan bahwa Royal Caribbean Group memberikan update Kapan akan kembali beroperasi Yang pertama Global Selling Suspended Diperpanjang hingga 28 Februari 2021 Australia Selling Suspended Sampai April 30, 2021 Begitu juga dengan Spectrum of the Seas China Selling Suspended hingga 20 Januari 2021 Berita selanjutnya yaitu Odyssey of the Seas telah float out Atau dibawa keluar dari ruangan konstruksi Pada halaman ketiga Pada halaman ketiga Healthy Return to Service Update Yaitu pihak Royal Caribbean Group Memohon maaf kepada seluruh crew membernya Karena hingga saat ini Masih sering terjadi Pembatalan assignment crew member Secara mendadak Hal tersebut disebabkan oleh Protokol kesehatan dari sebuah negara Yang dapat berubah Berubah setiap saatnya Pada halaman keempat Kita bisa melihat Bagaimana crew Dari Quantum of the Seas Yang selalu menggunakan masker Pada saat bekerja on board Baik itu Di guest area Maupun berada Di crew area Halaman selanjutnya Yaitu Tentang True Story Yang dilakukan oleh Salah satu crew member Dari Royal Caribbean Group Pada saat berada di rumah Saat pandemi Covid-19 ini Crew tersebut Yaitu Kelly Lodge From Alabama United States Halaman selanjutnya Yaitu Tentang kata-kata hiburan Dan juga kata-kata motivasi Yang disampaikan oleh Salah satu crew Royal Caribbean Yang berada di Private Island Coco Cay Yang bernama Ginia Wilson Seorang Operation Director Di Private Island Coco Cay Pada halaman selanjutnya Yaitu Ada beberapa foto menarik Dari crew member Crew member Royal Caribbean Saat berada di Rumah Atau di negaranya Masing-masing Saat pandemi Covid-19 ini Pada halaman terakhir Dituangkan seluruh dokumen Dan juga seluruh prosedur Terbaru Sebelum kembali Ke service Semua informasinya Bisa diakses Dan didapatkan oleh Seluruh crew member Royal Caribbean Melalui laman MyRCLHome.com Demikian Beberapa informasi yang terdapat Pada Newsletter Royal Caribbean Edisi 4 Desember 2020 Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Tombol like dan juga tombol loncengnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax